Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Berawal baca Al-Quran, Ko Johari jadi mu'alaf hingga diikuti istri dan anak-anaknya. Betapa beruntungnya seseorang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, sehingga tidak perlu merasakan sulitnya mencari kebenaran. Kesulitan inilah yang pernah dirasakan oleh mu'alaf bernama Yohanes Johwa atau Ko Johari. Keyakinan hatinya untuk memeluk Islam sempat ditentang habis-habisan oleh sang ayah. Bahkan, Ko Johari sampai diusir dari rumah lantaran mempelajari agama Islam. Ko Johari dahulu sebelum mu'alaf adalah umat yang cukup taat. Dia bahkan berperan aktif untuk segala keperluan di rumah ibadahnya. Meski begitu, Ko Johari sama sekali tidak anti-muslim dan justru akrab dengan umat Islam. Saya bahkan sering bertanya kepada orang muslim, memang kitabnya orang muslim bagus apa gimana? Kata mereka ya kitabmu dulu aja dipelajari. Jadi sering tukar pikiran, kata Ko Johari dalam kanal YouTube Mu'alaf TV. Ketertarikannya mempelajari Al-Quran mulai muncul pada 2017. Saat itu dirinya membuka Al-Quran untuk sekadar membaca, bukan diperdalam. Namun, ada kekhawatiran dari sang istri yakni Lucy Maria Ulfa akan kemungkinan suaminya berpindah agama. Saya sering belajar. Mungkin istri ketakutan saya pindah ke Islam, padahal cuma baca aja, tidak begitu dipahami. Saya masih kurang yakin bahwa Al-Quran itu agama yang benar, ujar Ko Johari. Seiring waktu berjalan, ia mulai mendapati perbedaan antara Al-Quran dan kitabnya sebelumnya. Antara lain tentang konsep Tuhan. Islam hanya meyakini Allah SWT, sementara kepercayaan lain menganut Trinitas. Lalu Ko Johari juga melihat perbedaan tentang kisah sosok yang disalib. Dalam Islam, orang yang disalin bukanlah Nabi Isa AS, melainkan sosok yang menyerupainya saja. Semua itu masih kurang membuat Ko Johari yakin. Sampai pada akhirnya, dia mencari sosok pemuka agama Islam. Saya cari Ustaz di Majalengka untuk meyakinkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar, katanya. Ko Johari tidak berhenti mempelajari agama Islam dari Al-Quran. Sampai suatu ketika, hal ini diketahui keluarganya dan langsung ditentang oleh sang ayah. Saya akhirnya diusir sama keluarga karena mempelajari kitab Al-Quran. Saya juga sudah ngomong mau pindah agama Islam, ucap Ko Johari. Bukan cuma diusir, sebelum itu dia mendapat perlakuan cukup sadis. Ayahnya tega mengeluarkan senjata tajam hingga melukai Ko Johari. Tangan dan kepala saya berdarah. Saya pergi, semua keluarga cuma lihatin dari pintu depan rumah, ungkapnya. Orang-orang yang melihat kondisi Ko Johari langsung membawanya ke rumah sakit. Usai diberi penanganan berupa jahitan di tangan dan kepala, dia minta diantarkan ke pondok pesantren kawasan Majalengka. Hingga akhirnya pada 2018, Ko Johari mantap memeluk Islam dan mengucap dua kalimat syahadat di sana. Saya ingin cari kebenaran agama yang ada di kitab suci Al-Quran. Akhirnya saya dituntun membaca dua kalimat syahadat, sampai saya disunat juga, jelas Ko Johari. Segala konsekuensi berat, termasuk dibuang oleh keluarga dia terima dengan lapang dada. Di samping tidak ada dukungan dari orang-orang terdekat, dirinya tetap yakin bahwa Islam adalah agama yang benar dan membuatnya tenang. Saya enggak merasanya sel pindah ke Islam. Hijrah itu nyaman, tenang, tidak ada keraguan. Saya enggak dipaksa, tuturnya. Sementara istrinya sendiri sempat dibawa pulang oleh orang tuanya ke Banyuwangi beserta anak-anaknya. Tapi Ko Johari berhasil menemui sang istri tercinta. Bahkan saat ini dia dan semua anaknya sudah mengikuti jejaknya menjadi muhalaf. Itulah kisah muhalafnya Ko Johari. Allahualambisawaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.